Mengawali informasi kita pemirsa, PT Nikita Pola Inti Karya melalui kuasa hukumnya Ratna Zuhaira, SH, dan Rekan memprotes kebijakan POKJA Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atas proyek dengan pagu anggaran APBN senilai Rp37.793.547.000 kebijakan yang diprotes terkait pembatalan pemenangan lelang paket pekerjaan Reservasi Jalan Simpang Gesek, Tanjung Uban, Sialang Keluarnya jadwal reverse action ulang dengan alasan sebelumnya terdapat gangguan server Kuasa hukum PT NPK Ratna Zuhaira Kamis kemarin mengatakan keputusan mereka untuk menolak hasil keputusan reverse action ulang yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2020 Alasan penolakan yang disampaikan karena sebelumnya sudah diputuskan PT NPK sebagai pemenang Dinilai proses yang dijalankan sudah sesuai prosedur dan alasan gangguan server tidak bisa menjadi dasar dilakukan tender ulang Kemudian fakta munculnya pemberitahuan untuk dilakukannya reverse action diulang untuk kedua kali dengan menerima sanggahan terhadap server LPSE yang error pada tanggal 2 Januari 2020 13.00 sampai 2 Januari 15.00 Diakui saat penawaran berjalan server sempat rusak Namun setelah itu normal dan PT Nikita berhasil masuk Sehingga alasan terjadinya server error untuk membatalkan hasil pemenang lelang menjadi dugaan rekayasa Ratna menilai pembatalan yang dilakukan terhadap kemenangan PT Nikita menjadi indikasi persengkokolan untuk memenangkan suatu pihak Dikarenakan kaburnya keterangan atas verifikasi sanggahan yang dilakukan POKJA Pemilihan 04BP2JK Wilayah Kepri terhadap sanggahan yang dilakukan PT Berkat Rahmat Sejati Dijelaskan Ratna kliennya PT Nikita Pola Inti Karya mengikuti tender prevensi jalan SP Gesek kilometer 16 Tanjung Uban Sialang Proyek itu merupakan kategori pekerjaan konstruksi yang diadakan secara elektronik melalui LPSE dengan pagu dana anggaran APBN senilai Rp37.793.547.000 Dalam pelaksanaan evaluasi penawaran administrasi penyediaan barang jasa serta evaluasi penawaran harga ditetapkan dua perusahaan yang menjadi calon pemenang tender Perusahaan itu PT Nikita sebagai calon pemenang pertama dan PT Berkat Rahmat Sejati sebagai calon pemenang kedua Kemudian PT Nikita Pola Inti Karya ditetapkan sebagai pemenang tender dengan penawaran paling terendah Rp34.294.785.218 Kemudian muncul sanggahan dari pihak PT Berkat Rahmat Sejati terhadap hasil pemenang tender Dalil PT Berkat tidak bisa memasuki penawaran karena gangguan server LPSE pada saat waktu reverse action atau penawaran ulang berlangsung Setelah sanggahan itu kemudian tanpa pemberitahuan yang jelas atas dasar pembuktian keakuratan sanggahan dari PT Berkat Pogja Pemilihan 04 BP2JK mengeluarkan penawaran ulang melalui SPSE 22 Januari 2020 Tau-tau kita 3-4 miliar lebih Tau-tau kita dikalahkan alasan sanggahan oleh PT Dari 6 PT kita yang bisa ikut serta 2 PT Tau-tau dalam 2 PT ini kita sudah dimenangkan PT Nikita Tau-tau Udah ada keputusannya tanggal 2 Januari Tau-tau kita dikalahkan dengan alasan sistem error Saya sudah cek sistem error itu Sistem error itu hanya 40 menit 22 detik Kemana mereka satu jam setengahnya Satu jam setengahnya Mereka kemana Dengan kelalaian PT PT Rahmat Sejahtera itu Berkat Rahmat Sejahtera Kita dirugikan Saya sudah ketemu Pogja Dan terjadi percakapan yang tidak harmonis Dengan Pak Chandra Saya bilang Saya Menurut saya Mewakil kalian salah Saya Kalau betul kami ini Tidak menuhi syarat untuk dimenangkan Kami rela kok Karena sistem lelang ini kan terbuka Anak-anak Itu kan terbuka semuanya Tetapi jangan kelalaian PT Lawan Terus kita dirugi ke Tim Liputan TV Kepri Dari Batam mengabarkan